Kepolisian Resor Kota Bandung di Wegan Kudinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngalakonan penyekatan arus mudik lebaran tahun 2020 hiji di dalapan lewak Tapel Wates, Kabupaten Bandung. Etahalte minangka lajuning laku tina instruksi pamarentah lebang ngharapkan aturan pamahing mudik lebaran 2020 hiji anu dicindekin ku pamarentah pusar timimiti tanggal 22 April tepika 24 Mei 2022 hiji Satu tas dicindekin aturan pamahing mudik lebaran 2020 hiji timimiti tanggal 22 April tepika 24 Mei 2020 hiji Kepolisian Resor Kota Bandung di Wegan Kudinas Perhubungan Kabupaten Bandung mimiti ngajaga kelawan kekep di sejumlahing jalur di Kabupaten Bandung. Total ayat dalapan lewak anu dijaga kuporesta Bandung jeng Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung T sumbar di sejumlahing tempat kawas di jalur Tapel Wates, Kabupaten Bandung jeng sejumlahing daerah Bandung Raya nyata Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang serta Woongkon Priangan Timur Garut Poresta Bandung beserta jejarannya ada 8 titik pengecekan tujuan utama mudik adalah tidak mudik jadi nanti yang akan keluar dari tol dengan indikasi mudik maka akan dikembalikan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 jadi sebelum tanggal itu tanggal 1 sampai 5 kemungkinan akan terjadi peningkatan tapi sudah kita antisipasi juga kita nanti kita bergabungkan Polresta Bandung tadi ada 8 titik kita sesuaikan 8 titik itu ya untuk penyekatan yang jelas di jalan utama itu di Cilenyi ya kemudian di Keluar Antisorea yang lainnya di Wojong Soang di Bapati itu kita bergabungkan Polresta Bandung sangsi tandas bakal disiagakan ku petugas bikin masyarakat anungarempak aturan pamahing mudik nyata ku cara ngamu terbalikin kendaraan ke daerah asal na Yohana Kuniawan, Bandung TV